Intro Tampak seratusan warga Dagu Elos kembali melakukan unjuk rasa di halaman pengadilan negeri Bandung selasa siang. Aksi mereka kali ini dimaksudkan untuk mengawal jalannya persidangan yang menjerat Heri Hermawan Muler dan Dodi Rustandi Muler sebagai tersangka kasus pemalsuan dokumen Tanah Dagu Elos. Pada kesempatan tersebut, warga Dagu Elos berharap hakim yang memimpin sidang pokok perkerah tersebut dapat berperilaku adil terhadap warga dan menjatuhkan hukuman seberat-beratnya terhadap Muler bersaudara. Para warga Dagu Elos yang terdiri dari para pedagang, pengendara ojek pangkalan dan sopir angkutan kota bermaksud memastikan pengadilan negeri Bandung membatalkan sidang praperadilan yang diajukan pihak Muler. Pasalnya sidang praperadilan Muler tersebut seharusnya gugur karena hukum, apalagi sidang pokok perkara yang telah digelar lebih dulu. Terkait aksi hari ini, ini merupakan salah satu bentuk kepedulian warga masyarakat ya di Dagu Elos, bukan hanya warga, melainkan juga warga pedagang dan juga supir ojek dan juga supir angkut yang sama-sama kita ada di sini. Kita mencoba untuk mengawal jalannya persidangan yang sementara kita telah menyaksikan secara langsung bagaimana sidang pokok perkara itu dilangsungkan. Dari pantauan tim Inspira TV di lapangan, selain warga Dagu Elos yang melakukan unjuk rasa menuntut hukuman berat kepada Muler Bersaudara, hadir juga puluhan gabungan ormas yang berada di pihak berseberangan dengan mengawal pihak Muler Bersaudara. Situasi tersebut menjadikan pihak kepolisian melakukan pengawalan ekstra untuk menghindari gesekan dari kedua belah pihak. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Bambang Prasetyo, melaporkan. Terima kasih telah menonton!